Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini kita akan merekomendasikan MPV terbaik menurut kami jika teman-teman punya budget 70-an juta rupiah. Jadi kalau teman-teman mencari MPV yang nyaman buat keluarga, ada unsur mewahnya, ramah di kantong dan tidak ribet merawatnya, MPV berikut ini mungkin bisa jadi pilihan terbaik buat teman-teman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini ya teman-teman. Oke terima kasih, langsung saja ke rekomendasi yang pertama, ada Nissan Grelivina 1.8 tipe Ultimate tahun 2008. Ketika pertama kali masuk ke Indonesia, Nissan Grelivina sudah menawarkan 2 varian mesin sekaligus, 1500 cc untuk tipe standar, dan 1800 cc untuk tipe Ultimate sebagai varian tertinggi. Kalau sebelumnya kita sudah mengulas yang mesin 1500 cc, sekarang yang 1800 cc, di mana dipercaya mesinnya sangat enak diajak berakselerasi. Jadi kalau teman-teman tidak suka dengan mesin Grelivina 1500 cc yang katanya lemot itu, teman-teman bisa beralih ke Grand Grelivina 1.8 Ultimate ini. Varian 1.8 Ultimate ini mudah dikenali dari desain Grelivina depan yang sudah full chrome nih teman-teman. Sementara dimensinya masih sama persis. Perbedaan yang paling terlihat adalah dari desain interiornya, di mana dia sudah full kulit berwarna beige. Terdapat juga aksen wood panel di beberapa tempat, jadi interiornya terasa jauh lebih mewah dari trim di bawahnya. Fiturnya juga sedikit berbeda dari varian 1.5 nih teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror, tilt steering, single airbag, intermittent whipper, wooden panel, head unit double dim, AC single blower dengan tambahan kisi-kisi AC di konsol tengah, interior sudah full kulit, ambres di baris kedua, laci penyimpanan di bawah jauh ke baris kedua, whipper dan defogger belakang, dan sensor parkir. Livina 1.8 ini memakai mesin MR18DE 1797cc DOAC dengan tenaga 128 PS dan torsi 174 Nm. Pilihan transmisinya manual 6-speed dan Matic 4-speed, dan dia buat penggerak roda depan. Untuk konsumsi BBM dalam kotanya sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 12-13 km per liter, dan kapasitas tinggi BBM-nya 45 liter. Grand Livina 1.8 punya panjang 4.510 mm, lebar 1.750 mm, tinggi 1.695 mm, dan jarak semperodanya 2.775 mm, sementara ground clearance-nya adalah 200 mm, dan approach angle-nya juga cukup panjang, membuatnya terkesan lebih rendah dari pesaingnya, sehingga ini akan sedikit menyulitkan jika bertemu polisi tidurin teman-teman. Tendekan bodi yang cukup panjang ini, radius putarnya menjadi 5,5 meter. Bandingan suspensinya terasa empuk dan mantap di kecepatan tinggi, berkat bobotnya yang 1.240 kg, dikombinasikan dengan suspensi depan Matic 4-serat, dan belakang Torsen Beam dengan stabilizer. Mesin 1.8 ini juga sangat responsif, dan tidak ada lagi gejala ngelitik seperti mesin 1.5. Kapinya juga terasa mewah dengan wood panel dan lapisan kulit asli. Yang paling utama tentu masalah perawatan nih teman-teman. Varian mesin 1.8 ini juga masih tergolong mudah dirawat, dan spare padnya juga masih tersedia seperti varian 1.5-nya. Hanya saja, meskipun sudah trim tertinggi, peradaman kabinnya masih belum terlalu baik. Suara ban ukuran 185x65 ring 15-nya masih cukup berasa dalam kabin jika dikecepatan tinggi. Tapi itu masih dalam tahap wajar ya teman-teman. Levinas 1.8 ini senderang kursi baris ketiganya masih menyatu, jadi bagasinya jadi kurang fleksibel nih teman-teman. Untungnya pelipatannya sudah bisa rata bagasi. Dan efek dari suspensinya yang lembut ini, membuat kaki-kakinya jadi relatif mudah bermasalah. Grand Levinas 1.8 Ultimate tahun 2008, saat ini harganya sedikit naik nih teman-teman. Biasanya mudah didapat di bawah 70 jutaan, tapi sekarang rata-rata diangkat 75 juta rupiah nih teman-teman. Dengan pajak per tahun sekitar 2,2 juta rupiah. Mobil ini sangat cocok buat teman-teman yang suka dengan mobil MPV mora tapi nyaman, mewah, bisa diajak ngebut, dan tentunya perawatannya harus mudah dan irit BBM. Rekomendasi yang kedua adalah, Suzuki MPV Arena tipe GX tahun 2008. Kalau kemarin kita sudah membahas MPV Arena tipe GL, di harga 70 jutaan teman-teman sudah bisa mendapatkan yang tipe GX. Tipe dengan fitur yang paling ideal dan cocok sekali dipakai rame-rame untuk perjalanan jarak jauh. MPV Arena tipe GX mudah dikenali dari dua bilah aksen krum pada tiga bilah grillnya yang dipasang atas-bawah. Tipe GX ini sebenarnya paling ideal buat teman-teman yang butuh MPV lapang dan bisa diisi banyak penumpang. Karena fiturnya sudah lengkap dan kabinnya terasa cukup mewah untuk MPV Jepang yang mudah dirawat dengan adanya armrest di baris ke-2 dan baris ke-3. Arena GX dibekali mesin G15A 1493 cc SOHC dengan tenaga 105 PS dan torsi 126 Nm. Pilihan transmisinya manual 5-speed dan berpenggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 9-10 km per liter dan luar kota bisa diangkat 12-13 km per liter. Dan kapasitas tanki BBM-nya sekitar 46 liter. Fitur tipe GX ini yang terlain adalah power window dengan electric mirror, tilt steering, tombol fog lamp, intermittent whipper, AC double blower dengan pengatur lengkap, audio double dim dengan USB port, seatbelt high adjuster, armrest di baris ke-2 dan baris ke-3, whipper dan velger belakang, dan sensor parkir. MPV Arena secara dimensi dia punya panjang 4.225 mm, lebar 1.655 mm, tinggi 1.855 mm, dan jarak sumber rodanya 2.625 mm. Secara dimensi dia lebih kecil dari Livina, tapi kelegaan kabinnya lebih baik berkat desainnya yang mengotak. Radius putarnya juga jadi lebih kecil, yaitu sekitar 4,9 meter saja. Kabin Arena ini memang terasa lega sekali dan cukup mewah dengan bahan jok fabrik yang cukup lembut. Terdapat armrest sampai baris ke-3 membuatnya lebih nyaman. Karakter mesinnya bertenaga di putaran bawah. Soal perawatan, sudah pasti sangat mudah dan mesinnya super bandel. Bagasinya juga sangat fleksibel karena bisa dilipat 50-50. Sangat terpakai saat perjalanan jarak jauh. Setengahnya bisa untuk orang, sebagian lagi untuk barang-barang nih teman-teman. Kekurangannya, yaitu akses kabinnya yang cukup tinggi nih teman-teman. Jadi untuk lansia, ini sedikit menyulitkan. Bantingan suspensinya cenderung keras jika tidak diisi penuh. RPMSC-nya cukup tinggi, tipikal mobil RWD. Bobotnya 1.325 kg, tapi handlingnya cukup limbung. Nah, buat teman-teman yang punya dana 70 jutaan, mau mencari MPP lega dan fleksibel, BPM-nya irit, mesin bandel dan bertenaga, dan adan wansa mewahnya, Suzuki Arena TPGX tahun 2008 menurut kami rekomendasi yang terbaik nih teman-teman. Harganya sekarang dimulai dari sekitar 75 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 1,8 juta rupiah. Oke, rekomendasi yang ketiga adalah Mitsubishi Grandis TPGX tahun 2008. Mitsubishi Grandis adalah sebuah MPV berkelas bergaya streamlined, penerus dari karyat, spacewagon atau Nimbus. Mobil ini datang ke Indonesia tahun 2005. Gaya eksteriornya didasarkan pada Mitsubishi Space Liner yang didesain oleh Oliver Bolle. Tampilan eksteriornya ini terkesan elegan untuk sebuah mobil di sen tahun 2005. Jadi tidak heran, pernah didombarkan sebagai MPV terbaik di Bangkok Motor Show dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Grandis memakai mesin 4G69 Mifak 2400 cc 4 silinder dengan tenaga 165 dk dan torusi 217 Nm. Pilihan transmisinya manual 5-speed dan Matic 4-speed, dan dia berpenggerak roda depan. Konsumsi PBV-nya sekitar 7-8 km per liter dalam kota dan 10-11 km per liter luar kota. Fiturnya diantaranya adalah Untuk fitur keselamatannya, sudah terlepas rem cakram di semua roda dan sudah dilengkapi dengan fitur ABS plus EBD. Di kabin juga terdapat dual SRS airbag. Mitsubishi Grandis punya desain yang sangat sporty dan elegan, jadi dia sangat timeless. Mesin bandel dan sangat bertenaga. Handlingnya stabil di kelasnya. Interiurnya lega dan tergelom mewah dan nyaman. Suspensinya cenderung empuk, tapi tetap stabil. Masih enak diajak ngebut. Fitur keselamatannya cukup lengkap. Seperpatnya melimpah dan harganya tergolong bersahabat juga nih teman-teman. Grandis ini kelasnya adalah Honda Odyssey, tapi kemewaan kabinnya jauh kalah dari Odyssey dan kabinnya ini juga tidak selega Odyssey. Karakter bandingan suspensinya meskipun empuk, tapi masih kalah empuk juga dari Odyssey nih teman-teman. Tapi dia tidak ambas. Namun karena harganya sekarang jauh lebih murah dari Odyssey, tentu Grandis ini bisa jadi pilihan terbaik nih teman-teman. Kalau beruntung, teman-teman bisa mendapatkan mobil ini di angka 60-an juta rupiah saja nih. Tapi biasanya selalu ada PR nih teman-teman. Kalau mau yang kondisinya bagus, teman-teman bisa mendapatkannya di angka 78 juta rupiah. Untuk pajaknya sekitar 3,8 juta rupiah. Jadi menurut kami, Mitsubishi Grandis di PGLS tahun 2008 ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin mencari MPV setara Odyssey dengan harga yang jauh lebih murah, tapi desainnya tetap sporty dan tetap enak diajak ngebut. Oke, itulah 3 MPV mewah yang menurut kami paling rekomendasi dibeli saat ini jika pajak teman-teman 70-an juta rupiah saja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax